Dalam menyambut bulan suci Ramadan, Bupati Ngawi mengeluarkan surat edaran tentang ketertiban umum selama bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Hal itu agar tercipta situasi yang tentram dan tertib serta tetap memperhatikan situasi pandemi COVID-19. Sejumlah petugas dari pemerintah Kabupaten Ngawi terus mensosialisasikan surat edaran Bupati tentang ketertiban umum selama bulan suci Ramadan 1443 Hijriah tahun 2022. Bupati Ngawi Onni Anwar Harsono mengatakan, dalam menyambut bulan suci Ramadan ini, Pemkap Ngawi menutup seluruh kegiatan tempat hiburan malam atau THM yang ada di Ngawi selama satu bulan penuh. Sementara itu bagi warung makan masih diperbolehkan dan tidak ada ketentuan batasan waktu buka maupun tutup. Namun yang terpenting tetap saling menghormati dengan cara memberikan tirai dan tempat tertutup. Hal ini untuk kembali menghidupkan perekonomian masyarakat kecil. Kita menutup untuk sementara full satu bulan penuh ini tempat-tempat hiburan malam. Sampai kita juga sudah sosialisasi kepada teman-teman hiburan malam dan mereka juga bersedia. Karena memang menghormati, yang keduanya juga masih dalam suasana pandemi, itu mereka berkenan untuk menutup selama satu bulan. Terus kemudian warung-warung makan, itu monggo bisa buka di waktu kuasa. Bupati menambahkan, masyarakat dihimbau selama bulan suci Ramadan. Untuk tetap saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Beberapa kegiatan masyarakat juga akan lebih diperlonggar, termasuk dalam pelaksanaan sholat terawih. Itu Hayu, JTV, Ngawi.